hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Ismadi bayang link Oke pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang mic wireless yang saya beli tempoh hari itu hari bukan tempoh hari ya teman-teman tapi beberapa hari yang lalu ya di sini kebetulan saya membeli mic dengan merek yang sama namun kendalanya di sini frekuensi yang ada pada kedua receiver tersebut ternyata sama ya teman-teman jadi saya sangat kesulitan pada saat menggunakannya tapi akan saya coba ini dia mic wireless yang saya miliki ada empat buah lalu ada dua receiver yang satunya yang satunya ini apa ya sudah saya modifikasi untuk menggeser frekuensinya Oke akan oke teman-teman bisa lihat sebenarnya ini bukan mic yang bisa digeser frekuensinya namun di sini saya memaksa untuk menggeser frekuensinya agar bisa digunakan secara bersamaan ya teman-teman Oke kalau saya lihat di sini kalau saya aktifkan satu yang sebelahnya bisa on lalu sebentar sebentar nah teman-teman bisa perhatikan kalau saya hidupkan kedua mic tersebut maksudnya dalam yang belum saya ubah frekuensinya pasti dia akan putus nyambung ya teman-teman putus nyambung inilah yang membuat kendala pada saat saya menggunakan secara bersamaan sebelum saya ubah kalau saya matikan salah satunya mungkin yang satu bisa normal karena frekuensinya sama ya kalau kalau yang sudah saya pasang sebenarnya cukup mudah hanya mengganti ke kristalnya saja ya kristalnya saja sebelumnya ini menggunakan kristal berukuran berapa ini seke sebentar 24,37 ya teman-teman 24,37 megahertz dan yang sekarang saya ganti disini saya menggunakan 26 megahertz bekas punyanya modul mp3 bluetooth ya teman-teman 26 megahertz seandainya teman-teman semuanya memiliki mic dengan merek yang sama dengan tipe yang sama eh mungkin teman-teman bisa semuanya bisa mencoba dengan cara yang saya lakukan sekarang ini Oke nanti akan saya coba hidupkan kedua mic kedua receiver micnya supaya teman-teman bisa lihat oke yang harus teman-teman perhatikan Oke saya matikan yang sebelahnya dulu teman-teman bisa perhatikan bisa teliti lagi dan saya akan menghidupkan receiver yang satunya lagi ya teman-teman receiver micnya biar teman-teman semuanya bisa mengerti apa yang saya maksud mana nih kok kayak kayak gini sih sebentar Oke salah satu saya hidupkan khususnya untuk yang sudah saya rubah frekuensinya ya teman-teman kebetulan di sini saya nah ini kedua mic yang sama frekuensi masih 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 apa ya masih ke tumbuh tumburan frekuensi ya teman-teman oke akan saya hidupkan yang satunya lagi channel B ya teman-teman kalau channel ini belum saya rubah ya teman-teman nah teman-teman bisa perhatikan ini hanya sekedar tutorial sedikit saja sekedar cerita juga ya teman-teman ini mungkin teman-teman semuanya ada yang pernah memiliki mic dengan tipe yang sama untuk channel A ya teman-teman channel A masih masih beradu frekuensi jadi mana yang terdekat itu yang akan menangkap sinyal audio yang dikirimkan dari mic tersebut ya teman-teman kedua mic ini dengan tipe yang sedikit berbeda 301 dengan 201 ya teman-teman kalau yang 301 sudah original charger dari pabrikan sedangkan kalau untuk yang 201 belum bisa di charger ya teman-teman jadi kita harus mengganti baterai secara berkala oke nanti ini akan saya rapikan kalau sudah selesai keduanya oke teman-teman ini dia yang saya ganti semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari saya